Intro Kasih ibu kepada anak sepanjang masa, begitu juga perhatian dan cinta anak kepada ibunya tak pernah lekang oleh waktu. Begitulah potret perhatian dan cinta Aska Kobisher kepada ibu tercintanya Kalina Oktarani. Lewat sebuah foto bersama Kalina, Aska menuliskan kata-kata cinta sebagai bentuk kerinduan serta dukungannya untuk kesembuhan Kalina. Tidak hanya Aska, sang kekasih Vicky pun ikut memberikan dukungan dan semangat lewat sebuah postingan di sosial media pribadinya. Vicky berharap calon istrinya itu segera sembuh dari sakitnya. Kabar jatuh sakitnya Kalina mulai diketahui saat ia dan Vicky melakukan perjalanan wisata cinta kembali. Pada bulan Desember kemarin, lewat postingan di sosial media pribadinya, Kalina mengaku sehari sebelum kepulangannya ke Jakarta, ia dan Vicky sempat menjalani tes PCR dan hasilnya negatif. Namun saat itu kondisi Kalina yang masih lemah membuat Vicky berinisiatif membawa calon istrinya itu ke rumah sakit. Aku sih dari hasil swab PCR-nya menyatakan kalau dia itu negatif gitu. Cuma memang rujukan dari penanganan dan lain-lain dari ruangannya dipindahin. Yang harusnya di ruangan yang awal, room berapa gitu loh, dipindahin ke gray area. Gray area itu antara mungkin pasien COVID atau tidak gitu loh. Jadi masih di gray area, tapi dari hasil citizen-nya kata dokter menurut Kalina telponan sama aku, kayaknya ada mengarah kepada gejala COVID gitu. Tapi kemarin di swab lagi PCR, ternyata nggak COVID gitu. Cuma ya aku nggak tahu lihat yang penting kesehatannya Kalina aja lah, mau apapun itu. Yang penting dia lebih sehat, dia lebih bugar saat ini masih dirawat. Awalnya tipis, kita cek memang di proyit gitu loh, ada hasil yang cek darlahnya, ada lab. Kan itu sebenarnya dari semenjak di Bali dia udah mulai agak kurang enak. Tapi semenjak di Bali dia di kamar aja sih. Nggak malah, dia bisa nyium gitu aroma-aroma apa gitu. Terus dia makan juga ini. Bahkan kemarin aku lihat update-nya udah makan kayak ada rawon gitu sih. Cuma aku belum tahu nih hari ini aku mau bener-bener mastiin sebenarnya kondisinya seperti apa. Dan dia bagaimana. Ya gejalannya nggak bisa kita prediksi, ini sih ada hasilnya. Aku dapat dari Kalina malah gitu loh, hasilnya memang negatif gitu loh. Coba bisa dikasih. Nah ini. Selamatnya di blur ya. Eri Yoktarani. Bacain aja, bacain. Bacain aja kalau bikin ini. Ya Eri Yoktarani ya, dia... Di salah satu rumah sakit di Bintaro. Pokoknya, tunjukannya ini ada ribjen. Itu search conference-nya. Dia negatif, tidak menunjukkan dia COVID. Negatif, negatif. Cuma, ya tapi, Hedis menyarankan bahwa ini ada di lingkup gray area. Pasangan yang tengah dimabuk asmara itu rencananya akan menggelar pernikahan mereka di tanggal cantik, yaitu 21 bulan 2 tahun 2021 mendatang. Lantas, dengan sakitnya Kalina, akankah rencana pernikahan yang dipersiapkan dengan begitu matang terancam mundur? Berarti apa, saat itu nggak bisa jenguk dia dong? Nggak bisa jenguk? Iya, makanya dia bilang. Kamu jangan ketemu aku dulu nih. Nah, dia di rumah apa? Di rumah sakit sekarang? Mas Saki. Apapun kondisi kamu. Ya, mau COVID, atau untuk kamu lagi sakit tipes, atau apapun. Yang pasti, itu cara Allah untuk menguji kita semuanya. Menguji kesehatan kamu. Ya, banyak berdoa. Kalau dia kan masalah khawatir, jadwal-jadwal aku bilang kalau lamaran kita, ya masih bisa kita sesuaikanlah waktunya. Yang penting kesehatannya dia, gitu aja sih. Kalau masih belum sehat, ya kita akan berdoa caranya kan kita mau di tanggal 20-an. Tapi kan ini mau mendekati. Tapi belum tahu si asin apa-apa. Nanti-nanti nggak bisa ketemu langsung ya, Fit ya? Belum bisa, tapi aku mau coba komunikasi sih, ya?